Zona Maritim hari ini, Lanal Tanjung Balai Karimun terus gencarkan serbuan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Untuk segera menciptakan kekebalan komunal di kalangan siswa sekolah dasar, Lanal Bangka Belitung terus kebut serbuan vaksinasi. Bersinergi bersama Forkopimda Kalimantan Barat, Lantamal 12 Pontianak gelar serbuan vaksinasi di kantor Bupati Kubur Raya. Lantamal 9 Ambon konsisten berikan vaksinasi bagi masyarakat kota Ambon. Saksikan selengkapnya di Zona Maritim. Virus Corona mengganas, TNI Angkatan Laut makin terginas, terus melaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 untuk putus penyebaran COVID-19. Saat ini data kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak, sedangkan data vaksinasi nasional hingga hari ini. TNI Angkatan Laut telah melaksanakan vaksinasi kepada 2.079.789 orang dengan rincian sebagai berikut. Koarmada 1 yang berkedudukan di kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 552.669 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 960.624 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 116.826 orang. Kolin Lamil 51.817 orang. Korps Marinir 185.492 orang. Pus Hidrosal 49.890 orang. Kodik Latal STTAL 39.757 orang. Seskoal 46.826 orang. Akademi Angkatan Laut 34.338 orang. Pus Bomal 2.529 orang. Mabesal 466.884 orang. Pus Banerbal 60.763 orang. Mari bersama bersatu untuk Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Bersama saya Nabila, inilah Zona Maritim. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun kembali menginisiasi percepatan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun yang dilaksanakan di SD Negeri 6 Karimun, Kepulauan Riau. Serbuan vaksinasi ini juga untuk mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah, agar para siswa mendapatkan kekebalan terhadap serangan virus COVID-19. Kembali bersinergi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 9 dan Negeri 10 Blinyu Kabupaten Bangka. Sebanyak 338 siswa berhasil divaksinasi dengan vaksin jenis Sinovac. Untuk menciptakan kekebalan komunal di kalangan masyarakat kota Pontianak, khususnya anak usia 6 hingga 11 tahun bersinergi bersama Forkopimda Kalimantan Barat, menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Bupati Kuburaya Kalimantan Barat. Wujudkan konsistensi dalam melawan pandemi COVID-19, serta untuk mendukung program pembelajaran tatap muka di sekolah, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon masih terus menggencarkan serbuan vaksinasi maritim, kali ini dilaksanakan di SD Negeri 7 Ambon, Maluku. Vaksinasi ini menyasar kepada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun dengan memberikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Saya Nyonya Martina Patirajawane, SPD. Di sekolah kami diadakan vaksinasi dari Angkatan Laut. Kami berharap ke depannya nanti dengan vaksinasi ini, anak-anak usia pembelajaran tatap muka bisa berlangsung. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 yang terus menyerang bertubi-tubi tidak mudah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi COVID-19 dengan bersatu melawan penyebaran virus tersebut. Tetap pakai masker dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!